Saya ke Malaysia 2013, waktu itu bersiarah ke Syekh Raja Asmansyah, beliau wafat 2012. Kita bersiarah ke sana, bersikir di Damanshara, dan kita juga melihat maulid Nabi SAW di Syekh Alam, di mana puluhan ribu orang berkumpul subhanallah itu menyenangkan hati saya. Karena saya pikir tidak mungkin Malaysia mengumpulkan orang 60 ribu, 100 ribu untuk maulid Nabi SAW. Jadi saya bahagia sekali ketika itu 2013, subhanallah ini sudah hidup sekarang, salawat di Malaysia, maulid Nabi SAW berada di mana-mana, Alhamdulillah. Saya datang hari ini mungkin sudah 10 hari ya, 10 hari dari tanggal 1, mendapat undangan untuk menjelaskan tentang bagaimana RUMI dari RUMI ini, organisasi yang tertarik dengan maulid Nabi SAW. Kebetulan saya melatih tari RUMI ini di Indonesia dan tersebar dengan cepat di berbagai provinsi. dan juga kita pernah diundang ke Jepang untuk menjelaskan tari RUMI di Waseda University, kemudian kita ke Kyoto University, kemudian kita punya majelis zikir juga di Meguro, kita bawa ada orang Perancis, ada orang Senegal, ada berbagai bangsa, orang Jepang tertarik dengan RUMI, dan akhirnya mereka ikut berzikir dan masuk ke Islam, subhanallah. Ini dia, Alhamdulillah. Ya, kalau saya arsitek, ya saya arsitek, gelarnya memang insinyur IR di ini, saya arsitek. Sampai sekarang pun sambil menyebarkan tari Sufi, saya masih menggambar beberapa rumah, kadang kita menggambar hotel dan berbagai bangunan, masih terus, karena kita harus bekerja. Orang Islam tidak boleh tidak bekerja. Jadi kita di sini diundang juga ke Malaysia 10 hari bekerja, jadi ketiga kota. Pertama kemarin di Selangor, kemudian dari sana ke Melaka, dari sana ke Terengganu, dan subhanallah tiba-tiba bermunculan para penari Sufi di Malaysia ajaib. Alhamdulillah, saya senang sekali berada di sini melihat hal itu, dan juga indah. Saya melihat kemarin di Melaka, kita naik gunung ledang ya, gunung ledang, gunung opir. Ini jarang di ekspos pada begitu indahnya. Kemudian kita ke Terengganu, kita mampir ke sebuah pantai yang dimana batu-batunya luar biasa indahnya. Dan lebih ajaib lagi, tidak ada orang telanjang di sana, tidak ada orang mandi-mandi, turis-turis asing. Jadi terjaga. Kita ke Pulau Besar juga. Itu ajaib bagi saya. Karena di situ ada pulau, ada batu besar, pertinggalan mungkin gunung berapi yang letus bertahun-tahun yang lalu. Dan di sana ada seperti kebun Raya Bogor di dalamnya. Ini perpaduan hutan, laut, batu-batu besar itu indah sekali. Mungkin yang perlu tinggal kebersihannya aja lagi. Tapi mungkin juga ya di sana ada tinggal yang paling menyenangkan, kita ke sana tujuannya, ingin ziarah wali Allah di sana. Dan kita ziarah ke sana. Semoga jadi nikmat perjalanan ini. Jadi kemana saya pergi, kita niatkan untuk berziarah, bertemu orang-orang, untuk saling memberi nasihat. Ya, seperti itu. Ya, Alhamdulillah semakin dikenali. Karena inilah jalan sufi, disebut juga jalan cinta. Yang disampaikan kelembutan. Yang disampaikan keindahan. Maka melalui semak rumi, orang-orang barat, hampir setiap masa, berbonong-bonong masuk Islam. Muala Nasir Nazim pergi ke Eropa. Orang bertatapan, 9.000 orang masuk Islam. Pergi ke Amerika. Ratusan ribuan orang masuk Islam di sana. Kenapa? Karena terlihat kelembutannya. Terlihat keindahannya. Keindahan dari zikir, dari semak rumi, karena beliau, Muala Nasir Nazim, dari ayahnya keturunan Sultanul Awliya, si Abdul Qadir Jailani. Dari ibunya keturunan Maulana Jalaluddin Rumid. Ayahnya adalah Mursid, kakeknya juga Mursid Tarekot Qadiriyah. Dari ibunya, kakek-kakek dari ibunya, Mursid Tarekot Maulawiyah. Atau Meflevi dipanggil di sana. Meflevi Hakkoni. Jadi Muala Nasir Nazim adalah juga Mursid dari Meflevi Hakkoni. Mursid Tarekot Maulawiyah. Terima kasih.